Di video kali ini saya akan tunjukkan salah satu alternatif AI terbaru yang bisa menggantikan Meet Journey dan juga Leonardo AI. Jadi jika Anda sebelumnya sudah pernah nonton video saya ya, kita scroll ke bagian bawah sekitar 3 bulan lalu ya. Nah ini dia, 3 bulan lalu saya membuat cover menggunakan Leonardo AI. Gimana kalau Anda bisa buat cover pakai AI ini, Anda bisa jual jasa Anda dalam membuat design. Banyak alternatif yang bisa Anda hasilkan dari AI untuk menghasilkan uang. Nah di sini adalah hasil saya mengenerate image menggunakan Leonardo AI ya. Jadi dibalik tadi saya buat cover ya, cover ebook, program 12 hari ya, challenge body workout. Ini hasil gambarnya sudah saya buat di Leonardo dan ini adalah hasil-hasilnya. Nah ini beberapa kali saya mengenerate dari salah satu, satu prom ya, satu prom. Hasilnya nggak, saya coba generate lagi ya, saya coba-coba dan ini adalah hasilnya. Nah sekarang kita akan bandingkan bagaimana hasil dari Kling AI dengan Leonardo AI. Nah ini dia penampakan halaman depan dari Kling AI. Kling AI sendiri tampilannya cukup simple ya, di sini cuma ada AI image dan AI video. Dan untuk fitur video editingnya ini akan segera hadir. Wah, sangat banget ya dinantikan ya, bagi Anda pengguna CapCut mungkin akan bisa beralih ke Kling AI. Dan di halaman depannya cukup sama ya, di sini AI image dan menu itu juga ada di sini. Jadi tiga menu yang ada di kiri sama ada di sebelah tengah sini ya. Dan untuk kredit saya udah gunain tadi ya, ini kalau nggak salah tadi dapat 60 kredit ya. Dan di sini juga langsung muncul portfolio-portfolio beberapa hasil image dan video yang digunakan di generasi dengan Kling AI. Langsung aja hal pertama yang kita tes adalah kita akan menggunakan AI image. Jadi bagi ada yang belum punya akun bisa langsung aja klik sign in di bagian kanan atas, kemudian tinggal masukin ya email, password, dan konfirmasi password lagi. Dan ini sangat simpel, nggak terlalu sulit untuk membuat akun di Kling AI. Setelah sudah, Anda tinggal masukin aja security verification-nya ya. Habis itu Anda sudah bisa login. Nah, langkah membuat AI image cukup mudah, tinggal klik aja AI image di sini. Dan di sini tampilan sangat simpel, yaitu ada bagian prompt, ada reference, dan kemudian ada setting buat ukurannya ya. Hampir sama kayak Leonardo, dan ini dibikin versi simpelnya aja. Di bagian kanan ini ada tempat buat hasilnya ya. Dan di sini saya paste aja prompt yang sama yang saya gunakan dengan di Leonardo. Kemudian klik generate. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, saya juga tunggu di sini. Pemakaian kreditnya juga cukup sedikit ya. Apa karena saya pakai settingan standar ya. Jadi ini settingannya yaitu settingan default. Oke, ini hasilnya ya. Wah, luar biasa. Sangat realistik. Ini berdasarkan prompt yang saya buat ya. Ini cuma kurang satu nih. Kita tunggu dulu hasil generating-nya. Oke, ini dia hasil terakhirnya ya. Kita lihat. Oke, cukup realistis. Sempurna. Matanya, hidungnya, bibirnya. Oke. Hanya saja jarinya nggak kelihatan ya. Tapi cukup lumayan lah. Sempurna ya. Untuk hasil yang di-generate menggunakan Plink AI ini. Dengan prompt yang sama saya gunakan di Leonardo. Jadi di sini ntar hasil generating kita ya. Di sebelah kanan. Dan ini adalah perbandingan ya. Perbandingan hasil yang saya gunakan. Dengan satu prompt yang sama digunakan di dua platform AI yang berbeda. Yang pertama di sini Leonardo. Yang di sini saya menggunakan Plink AI ya. Hasilnya bisa Anda lihat. Oke, sekarang kita akan membuat video menggunakan prompt yang sama dengan menggunakan fitur dari Plink AI. Caranya tinggal langsung aja klik di sini AI video. Nah, tampilnya sangat simple. Di sini di bagian from. Ada text to video. Tinggal paste aja saya. Kemudian klik. Saya klik generate. Untuk settingan nggak saya set apa-apa aja. Jadi ini settingan standar yang diberikan ya. Seperti ini settingannya. Kemudian gerakan movementnya. Kemudian negative from juga nggak saya isi sama sekali. Jadi bener-bener standar by default dari Plink AI-nya. Jadi belum saya otak-atik. Jadi andai kata saya orang awam. Saya mau bikin berdasarkan prompt yang saya buat. Yaudah, gini aja. Jadi sambil kita tunggu sebagus apakah hasil AI prompting saya. Dari text to video. Dan ini dia. Hasilnya oke. Kita tunggu. Oke. Wah. Realistis sekali ya. Kayak manusia ini. Wah, ini lebih bagus daripada hasil image-nya ternyata hasil videonya. Oke. Bisa begini ya. Wah, wah, wah. Leonardo ini mah kalah tertinggal ini. Oke. Dan ini adalah perbandingan hasil. Antara video yang dibuat dengan Leonardo dengan Plink AI. Anda bisa lihat sendiri di sini. Sangat perbedaannya, sangat jauh banget ya. Plink AI lebih mendominasi seperti ini. Dan hasilnya juga lebih sempurna. Seperti realistis ini ya. Menggunakan Plink AI. Sekarang kita akan menggunakan fitur lainnya dari Plink AI. Yaitu image to video di bagian kanan sebelah sini ya. Di sini cukup masukin aja image and prompt. Jadi kalau mau masukin prompt juga bisa, sama dimasukin gambar. Kemudian settingannya, seperti ini standar. Kamera move pun nggak saya apa-apain. Jadi saya mau bikin standar aja. Nah, tadi kan gerakannya yang dihasilkan dari Plink AI ini cukup sangat realistik. Dan hasilnya sangat menakjubkan banget ya. Sekarang gimana kalau misalkan hasil yang dari kita buat gambar di Leonardo. Kita masukin ke dalam Plink AI. Apakah hasilnya lebih realistis lagi? Oke, kita langsung aja ya. Oke, di sini udah saya masukin ya hasil jenderet kita di Leonardo gambarnya. Ini saya kosongin dan setupnya juga saya buat standar aja. Dan di sini ya garrick home saya kosongin juga. Oh iya, saya kasih tau juga. Di sini untuk menjenderet image to video maka waktunya cukup lama banget ya. Dan ini saya kalau tidak salah seharian untuk membuat image to video. Jadi gambar ini yang sudah saya buat dari Leonardo. Ya, ini sambil nunggu renderingnya ya. Sampai hasil videonya bergerak itu makan waktu satu hari. Dan ini saya bikin ada tiga video yang saya jenderet dari satu gambar. Saya percepat saja bagaimana saya membuat video ini yang sebelumnya saya jenderet dari Leonardo. Ya, ini dia hasilnya. Bisa anda lihat sendiri ya. Hasil yang dihasil oleh Kling AI ini cukup realistis banget. Jadi kalau di video saya di YouTube yang sebelumnya, tiga bulan lalu. Saya bikin e-book tentang workout ya. Nah, ini gerakannya bisa saya ciptakan dengan Kling AI. Waduh, jadi nggak perlu orang asli jadinya ya. Kita bisa bikin ini. Dan satu video ini saya buat kisaran satu hari ya. Dan ini juga ini tadi siang baru jadi. Dan ini salah satu gerakan lainnya yang saya buat. Jadi ya, dia cukup memperlihatkan otot punggungnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan saya salah, ini otot punggung atau bukan. Jadi mohon maaf gitu ya. Tapi yang jelas, ini hasil videonya sangat-sangat realistis banget ya. Jadi seperti orang beneran ya. Jadi satu video lagi saya generate ya. Satu gambar jadi tiga di sini. Ini salah satu gerakan yang bisa kita lihat. Sebentar. Oke, loading. Coba kita lihat ini. Oh, kalau ini gerakannya cuma angle doang. Sama gerakan, oke. Oh, cuma gini doang. Tapi yang paling realistis banget itu yang pertama ya. Ini gak terlalu. Ini hasilnya gak terlalu the best lah menurut saya ya. Tapi hasilnya yang ini. Ya, bisa anda lihat. Ini. Ini. Kayak orang olahraga beneran gitu loh. Bisa tahu gitu ya. Wah, bahaya sekali ini Kling AI. Bisa hasilin gambar serealistis ini. Nah, bagi anda yang mau tahu. Anda bisa cek ya di bio saya. Link bio ini. Link bio saya. Anda bisa klik di sini ya. Di konten strategi GPT 4.0. Nah, di konten strategi GPT 4.0 ini. Yaitu saya ulas. Bagaimana cara membuat konten. Gantuan GPT dan tentunya dipakai Leonardo ya pada saat itu ya. Di sini adalah rekaman video webinar. Yang mana di sini cara saya ngebuat konten. Di sini beberapa keuntungannya. Anda bisa baca sendiri. Anda bisa mencari cara ke dunia chat GPT. Fitur terbaru dari GPT 4.0 itu apa aja. Dan yang penting itu adalah benefit ketiga. Di sini anda belajar bagaimana membuat pola prom perintah image realistik yang berkualitas di samping. Seperti ini. Jadi, pola membuat image ini sudah saya jelaskan di video ini. Nah, bagi anda yang mau mendapatkannya ya. Silahkan anda bisa klik link di deskripsi atau pin video ini. Jadi, nanti anda tinggal ikutin aja. Pola yang sudah saya sediakan. Di situ rumusnya. Anda langsung bisa ikutin aja. Di sini juga saya kasih tahu ya. Benefit keempatnya ketika anda mendapatkan video ini. Yaitu anda juga saya ajarin bagaimana cara proses editingnya. Jadi, nggak cuma bikin konten pakai AI. Tapi editingnya juga saya ajarin di sini. Nggak cuma bahas perkontenan aja. Tapi yang paling keren sih kalau kata teman-teman yang sudah ikut ya di sini adalah bagian terakhir ya praktekannya. Ya, seru nih pengen lebih sering lagi. Pola itu sangat bagus. Cara berpikir. Matanya belum pernah namu. Ya, terus di sini salah satu teman kita bisa generate sebuah animasi realistis from yang diajari mas Afri. Animator tapi ini bisa lewat. Nah, itu dia kan. Nah, ini semua yang sudah ikut di kelas saya ini ya. Cara bikin image seperti ini. Nah, bagi ada yang mau silahkan aja ya. Langsung aja klik link deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian saja video tutorial kali ini. Video yang menajarkan anda bagaimana cara menghasilkan image berkualitas menggunakan link AI. Yaitu salah satu alternatif AI yang bisa anda gunakan pengganti Leonardo dan Mircuni. Semoga video ini bermanfaat bagi anda. Nah, kalau anda mempunyai pertanyaan terkait video yang saya upload ini silahkan tulis di kolom komentar. Aku apel pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax